Intro Halo, selamat pagi Bapak Ibu Saudara Saudari yang dikasih oleh Tuhan Di pagi yang Tuhan kuduskan bagi kita semua Semoga kita semua dalam keadaan yang sehat Dan selalu berada dalam perlindungan kasih Tuhan Bapak Ibu yang dikasih Tuhan Sebelum kita memulai segala aktivitas kita di hari ini Mari kita memulainya dengan membaca dan merenungkan firman Tuhan Tapi sebelumnya mari kita berdoa Terpujilah nama-mama ya Tuhan kami bersyukur dan berterima kasih Untuk hari yang Tuhan kuduskan bagi kami Terima kasih atas penyertaan Tuhan dalam istirahat kami sepanjang malam Dan di pagi ini sebelum kami melaksanakan rutinas kami sepanjang hari ini Kami akan membaca dan merenungkan sebagian daripada firmanmu Kuasai kami dengan kuasa roh kudusmu Agar firmanmu dapat kami teladani dalam menjalankan aktivitas kami sepanjang hari ini Terima kasih Tuhan ampunkan salah dan dosa Dalam nama Yesus Kristus adalah Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup Amin Bapak Ibu, Sudah Sudari, Firman Tuhan yang akan kita baca dan renungkan untuk hari ini Terambil dari Roma Pasal 8 Ayat 1-11 Hidup oleh Roh Demikianlah sekarang tidak ada penghukuman bagi mereka Yang ada dalam Kristus Yesus Roh yang memberi hidup Telah memerdekakan kamu dalam Kristus dari hukum dosa dan hukum maut Sebab apa yang tidak mungkin dilakukan hukum Taurat Karena tak berdaya oleh daging Terlilakukan oleh Allah Dengan jalan mengutus anaknya sendiri Dalam daging yang serupa dengan daging yang dikuasai dosa karena dosa Ia telah menjatuhkan hukuman atas dosa di dalam daging Supaya tuntutan hukum Taurat digenapi di dalam kita Yang tidak hidup menurut daging Tapi menurut roh Sebab mereka yang hidup menurut daging Memikirkan hal-hal yang dari daging Mereka yang hidup menurut roh Memikirkan hal-hal yang dari roh Karena keinginan daging adalah maut Tetapi keinginan roh adalah hidup dan damai sejahtera Sebab keinginan daging adalah perseteruan terhadap Allah Karena ia tidak takluk kepada hukum Allah Hal ini memang tidak mungkin baginya Mereka yang hidup dalam daging tidak mungkin berkenan kepada Allah Tetapi kamu tidak hidup dalam daging Melainkan dalam roh Jika memang roh Allah diam di dalam kamu Tetapi jika orang tidak memiliki roh Kristus Ya bukan milik Kristus Tetapi jika Kristus ada di dalam kamu Maka tubuh memang mati karena dosa Tetapi roh adalah kehidupan oleh karena kebenaran Dan jika roh dia yang telah membangkitkan Yesus dari antara orang mati Diam dalam kamu Maka ia yang telah membangkitkan Kristus Yesus dari antara orang mati Akan menghidupkan juga tubuhmu Yang fana itu oleh rohnya Yang diam di dalam kamu Amin Tema dari Renungan Teraja kita pada hari ini berdasarkan pada pembacaan kita Yaitu Keinginan roh, hidup, dan damai sejahtera Pada perikop ini Kita bisa menemukan pesan yang menggugah hati Mengenai kebebasan dan hidup yang sejati dalam Yesus Kristus Firman Tuhan Diawali dengan proklamasi kemerdekaan bagi Mereka yang berada dalam Kristus Yesus Tidak ada lagi penghukuman yang mengancam Dan menghantui hidup kita Sebab Kristus telah tuntas membebaskan kita dari belenggu dosa dan maut Dalam perjalanan hidup ini Setiap pengikut Yesus Kristus Dihadapkan pada beragam pertarungan kehidupan iman Pada satu aspek Kita berjuang antara keinginan daging kita dan kehendak roh Serempak dengan itu Kita pun bertarung dengan dosa dan kebenaran Terhadap perjuangan itu Kita hanya bisa menemukan jawaban dalam Yesus Kristus Dalam dia Kita tidak hidup menurut keinginan daging Tetapi sebaliknya Kita tunduk dan taat menurut kehendak roh kudus Keinginan daging membawa maut Sementara keinginan roh membawa hidup dan damai sejahtera Tubuh kita mungkin bisa mati karena dosa Tetapi di dalam Yesus Kristus kita pasti beroleh hidup Kekal oleh pembenaran Roh yang membangkitkan Yesus dari kematian juga akan menghidupkan tubuh kita Yang fana menjadi tubuh kekal Jadi Sesungguhnya kita adalah orang berhutang Bukan kepada daging Tetapi kepada roh Karena itu Kita semua yang dipimpin oleh roh Allah Adalah anak-anak Allah Roh kudus yang kita terima menjadikan kita anaknya Roh kudus menolong dan memberi kita hidup yang sejati Membawa kita kepada kehidupan dan damai sejahtera Mari Terus berjalan Dalam kebebasan dan kebenaran yang diberikan oleh Kristus Amin Bapak Ibu yang dikasih Tuhan Mari kita berdoa Ungkapan syukur dan terima kasih kami panjatkan kepada-Mu ya Tuhan Atas kasih setia dan penyertaan-Mu kepada kami Terima kasih atas firman-Mu Biarlah Dalam Yesus Kita tidak hidup menurut kehendak daging kita Tapi sebaliknya Kita tunduk dan taat menurut kehendak roh kudus Kami berdoa untuk kehidupan kami masing-masing ya Tuhan Dalam keluarga kami Kami berdoa juga untuk orang tua kami dalam masa tua mereka Semoga tetap diberi kesehatan Kami juga berdoa untuk anak-anak kami dalam masa pertumbuhan Dan dalam pendidikan mereka Berkati dan lindungi kami semua Tuhan Dalam menjalankan segala aktivitas kami sepanjang hari ini Ini doa kami Tuhan Mempunkan salah dan dosa kami Dalam nama Tuhan Yesus Kami sudah berdoa Amin Bapak Ibu, Saudara-saudari Demikian renungan turaja kita pada hari ini Tuhan Yesus kiranya menyertai kita semua Dalam berkarya sepanjang hari ini Amin Terima kasih kerana menonton!